Halo Tech Lovers, kembali lagi di TechSuma dan beberapa waktu yang lalu saya sempat unboxing Samsung Galaxy A9 yang udah turun harga ya Dari 8 juta ke 4 jutaan Dan di video unboxing tersebut cukup banyak peminat juga dan banyak juga permintaan dari para viewers Untuk dibuatkan review dari Samsung Galaxy A9 Jadi di video kali ini saya akan memakan pengalaman setelah menggunakan Samsung A9 ini selama kurang lebih 2 minggu Oke langsung nanti kita mulai videonya dan jangan lupa nonton video ini sampai selesai Untuk Samsung A9 sendiri saat ini kalian udah bisa dapetin di marketplace kesaran 4 juta Dan link pembelian bisa kalian cek di deskripsi Seperti biasa kita mulai dari aspek fisik ya Untuk desain varian lemonade blue yang saya gunakan punya warna gradasi hijau ke biru yang cukup eye-catching Tapi gak sampai terkesan orak Bagian yang rada menyolok dari desain ini tentunya adalah 4 kamera berjajar vertikal yang mungkin bakal keliatan aneh ya Karena 2 kamera aja cukup, ini kenapa mesti pakai 4 kamera segala Well soal kamera ini kita lanjut bahas lagi nanti ya Dan kita lanjut aja ke build quality Samsung A9 kerasa sulit di tangan karena udah pakai frame aluminium Dan back cover kaca yang udah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5 Overall untuk fisik bagi saya oke aja sih dan gak ada kekurangan berarti pada Samsung A9 Untuk problem sinyal yang dihadapi kebanyakan seri A Samsung 2019 Belum saya temui di A9 dan pada frame terdapat garis antena yang harusnya bisa membantu penangkapan sinyal Next untuk sisi display, Samsung A9 punya layar berukuran 6,3 inch Full HD Plus dengan panel Super AMOLED Kalau saya pernah bandingkan sekilas, kualitas dan temperatur warna dari A9 ini serupa dengan A8 Star Lebih ke arah cool atau kebiruan dibanding A50 yang warnanya lebih ke arah warm Untuk layar juga kerasa luas dengan ukuran 6,3 inci Tapi karena punya bezel di atas dan bawah, bodi Samsung A9 barangkali bakal kerasa kebesaran buat sebagian orang Next lanjut aja ke sisi performa Dimana Samsung A9 gak pake chipset Exynos tapi Snapdragon 660, RAM 6GB dan internal 128GB Untuk performa sehari-hari tentunya udah lancar dan sesuai ekspektasi kita dengan Snapdragon 660 Ditambah RAM 6GB yang udah cukup buat multitasking Mungkin sisi chipset ini salah satu yang bikin harganya lumayan terjun bebas ya Dari awalnya 8 juta ke hampir setengahnya Karena di 2019 ini, HP 2 jutaan pun udah banyak yang pake Snapdragon 660 Dan kerasa aneh aja kalo HP yang harga awal 8 juta masih pake chipset kelas entry level Untuk tes gaming sendiri, saya coba 2 game yaitu Pro Evolution Soccer dan PUBG Mobile Untuk PS 2019, masih bisa dimainkan di grafik standar dan 60fps Tapi baru kelasa lancar kalo kita turunkan ke grafik low dan 60fps Sedangkan untuk PUBG Mobile, dapat dilankan dengan cukup lancar di settingan HD dan High Frame Rate Untuk suhunya, setelah bermain game berat selama kurang lebih 30 menitan Kerasa lumayan panas dan bisa nyentuh 41-42 derajat Dan untuk ketahanan baterai Untuk game-game HD macam PUBG Mobile bisa bertahan kisaran 4 jam Dan untuk pemakaian sehari-hari, di akhir-hari terkisitas sekitar 20-30% Dengan screen on time rata-rata 5-6 jam Untuk kecepatan charging juga cukup standar dari 0-100% Butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit Untuk fitur-fitur dari Samsung A9 masih standar Samsung kelas mid-range Dimana A9 juga udah dilengkapi NFC Gimana soal One UI ini, saya gak akan bahas detail lagi ya Karena udah sering banget saya bahas dan kalian bisa simak video fitur terbaik One UI Yang linknya udah saya cantumin di kanan atas So, sejauh ini untuk Samsung A9 Smartphone ini punya desain yang oke Build quality yang solid User experience dan fitur yang udah oke juga Kemudian ketahanan baterai yang masih memadai Tapi chipset yang agak di bawah standar Dan gimana soal kamera yang awalnya dijadikan fitur andalan dan berjumlah 4 buah ini Buat saya ini malah jadi kekurangan ya Dan jadi salah satu sebab utama kenapa harganya cepat drop Samsung A9 punya formasi 4 kamera belakang Yaitu kamera utama 24MP Wide angle 10MP Depth sensor 5MP Ditambah dengan telephoto 10MP Setelah mencoba Samsung A9 Saya jadi menemui beberapa kelemahan di sisi kameranya ya Untuk jumlah kamera memang kerasa lengkap banget Tapi sayangnya dari sisi kualitas kurang lebih setara dengan Samsung A7 Yang harganya jauh lebih murah Dan rasa-rasanya untuk lensa keempat yaitu telephoto ini hanya nice to have dan jarang kepake Untuk kondisi daylight Warna yang dihasilkan cenderung natural Tapi untuk tingkat detail kerasa biasa aja Untuk dynamic range juga masih lumayan Dan bisa ngimbangin kualitas dari kamera S8 Plus Untuk kondisi daylight Next berikutlah beberapa contoh perbandingan hasil foto Antara lensa utama Ultrawide dan telephoto Untuk telephoto ini hasilnya memang jauh lebih baik dan tajam dibanding lensa utama yang kita zoom dua kali ya Dan mungkin berguna buat sebagian orang yang sering ambil foto di jarak jauh Hasil foto dari Samsung A9 bakal cocok buat kalian yang suka warna-warna natural dan minim post processing Dan hasil dari kamera selfie juga punya warna yang natural Tapi sayangnya kurang dari sisi detail Next untuk video Samsung A9 juga udah dilengkapi dengan stabilisasi Dan berikut adalah contoh perekaman videonya Sekaligus perbandingan sekilas dengan Samsung S8 Plus Oke inilah contoh perekaman video kamera belakang dari Samsung Galaxy A9 Seperti biasa untuk video kamera belakang ini kita akan cek untuk kualitas stabilisasi Kemudian seperti biasa kualitas dari gambar maupun warna untuk video kamera belakang Perekaman belakang ini kita akan cek untuk kualitas stabilisasi Dan kualitas tersebut Ya selanjutnya ada lagi setelah penggamaan video kamera belakang dari Samsung B Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan ya. Sebetulnya kalau kalian pengen cari Samsung A9 karena sisi kamera, saya rasa agak kurang pas karena untuk kualitas kamera ini kerasa biasa aja. Tapi kalau kalian cari smartphone dengan UI dan display terbaik di kelasnya, desain dan panoche, build quality yang solid dengan back cover kaca dan frame aluminium, support NFC, baterai yang masih bisa bertahan seharian, serta internal storage 128GB, dan tentunya punya budget 4 juta, saya rasa Samsung A9 ini masih worth it buat dimiliki. Oh iya, sebelum saya tutup video ini, mungkin ini hanya sedikit masukan bagi pihak Samsung ya. Jadi untuk seri A, terutama yang seri andalan mereka, seperti A9, seperti A80, dan lain-lain, itu sebaiknya saat launching, dengan harga yang cukup mahal ya, jadi berkisar antara 8-9 jutaan, itu lebih baik mereka menggunakan untuk chipset yang lebih kencang dari yang digunakan dari A9 atau A80 saat ini, sehingga hanya dalam beberapa bulan, efeknya harga dari Samsung A9 atau Samsung A80, itu akan cepat terjun bebas, karena chipset yang digunakan itu sepertinya kurang kencang dan kurang memenuhi permintaan pasar. Mungkin pada seri A selanjutnya, Samsung dapat berbenah dan mendapat membenamkan chipset yang lebih tinggi dari yang mereka pakai saat ini, sehingga efeknya harganya tidak sampai terjun bebas, dan kalaupun harganya turun, itu masih dalam batas yang wajar dan tidak sampai terjun bebas seperti saat ini. Oke, sekian untuk video review dari Samsung A9 ini, jangan lupa kalau ada pendapat atau komentar, silakan masukkan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan share video ini jika kalian menyukai video ini, dan dari kata, thanks for watching, keep smart, and see you next time!